ini enak banget ini enak buahnya apa coklatnya sih coklatnya karena ada buah ada coklat sedih ini jujok paling suka banget aduh enak banget sih ini juga enak banget nih daunnya eh gak usah pake daun daunnya gak termasuk ya tapi lu sebenernya dalam kehidupan nyata nih mungkin gak sih lu akan menikmati coklat tanpa rasa bersalah yang kayaknya enak banget gila ya ibu-ibu lihat cantik-cantik rakus CCR dong pak iya tapi yang penting tetap cantik betul lu jangan marah dulu kan gua bilang cantik-cantik rakus cantik-cantik rakus gak takut gemuk gak coklat loh gak apa-apa bikin ngembang loh kita gemuk gak enggak sih aku makan coklat terus tapi gak gemuk-gemuk iya sih aku gak usah makan coklat udah agak gemuk lu mah tekanan matin gua gak harung kayaknya tapi beneran kan bukannya wanita biasanya kalau makan ini makan itu milih-milih lu salah ngundang bintang kamu ini mereka tuh berdua ternyata apapun dibablasin ke dalam mulut buah banget loh bukan buah ini kan cuma pas lagi syuting aja makannya oh gitu dia mah terlalu jujur tapi kalau gua makan apa aja makan apa aja gak ada ketakutan lu gak mau perhatikan maksudnya oh gua harus banyak makan yogurt nih biar ini gua harus makan ini nih biar ini makan brokoli biar proteinnya bagus yang penting kalau mau makan apa ya gitu wah makan ini enak nih makan aja jadi lu gak peduli nutrisinya seperti apa yang penting enak dan kenyang iya ya sama aja kalau lagi pengen apa ya makan aja gitu jadi kalau lagi pengen sehat kadang-kadang perhatiin gitu kalau lagi inget kebanyakan lupa kalau lagi pengen sakit yaudah lupain enggak 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 soalnya soalnya kan ada cewek yang bener-bener memperhatikan misalnya oke gua harus minum cairan lemon setiap hari misalnya gua harus minum fleksit oil gua harus makan anggur dan kalau di meja makan jadi banyak takutnya enggak boleh enggak boleh enggak boleh jadi kayak Tarzan bukan teman bukan teman bukan teman ya kan maksudnya lu gak hasil kayak gitu-gitu makannya harus direbus gitu ya pokoknya lu perhatiin aja oke ini gua harus makan nanas karena kandungan gizinya begini begitu apalagi Maya lagi eh selamat dong udah lagi isi lagi gini yeay lagi hasil cari nanya dia udah kasih doa lagi gak takut nanas karena ada nananya loh emang kenapa kalau nanas ya kalau nanas kan melepuh ah nanas bukan itu panas kan ada yang bilang katanya kalau makan nanas pas lagi hamil bisa keguguran ah maksud sih lu juga baru tau mitos ah itu ah ah gak sih kayak gitu kan nanas bagus banyak kita minsanya loh iya gak sih nah makanya ini nanti bakal kita kupas tuntas pemirsa kenapa tau gak sih ternyata sebagai perempuan kita wajib memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kenapa karena kalau nutrisinya tidak tepat nutrisinya salah bisa bisa sang perempuan tubuh jenggot hei beneran aku mau aku mau hei kenapa di malamu ibu kebayang ibu kan udah jenggotan di bagian tertentu sendiri serius gak serius itu tapi beneran gak bisa jadi buat perempuan hati-hati dengan segala macem yang kita masukin kalau kita gak mikirin takutnya makanan tersebut mengandung zat-zat tertentu sampai akhirnya nanti bisa jenggotan kalau gak percaya nanti kita bakal buktiin akan ada dokter yang mengklarifikasi itu semua wah kayaknya aku juga gak salah salah nutrisi kan dikirapannya udah begini kayaknya salah nutrisi nanti kayaknya bawah lahir si pak juga udah mulai salah makan ya karena jakunnya udah mulai agak timbul gak tapi ini beneran ini beneran nanti kita bakal kalifikasi pemirsa kalau mitos lu enggak makanya kenapa hari ini basa-basi milih perempuan itu harus memperhatikan nutrisi percaya deh sama gue kita percaya atau gak percaya kita buktiin nanti ya tetap di basi-basi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih